Halo kakak, ketemu lagi dengan oma, apa kabar? Oma harap kakak baik-baik ya, kakak ini oma sayang sekali sama kakak Oma sangat berharap sama kakak, karena sebentar lagi mungkin kakak gak ketemu oma lagi Karena itu kakak mesti belajar yang benar, mesti bertanggung jawab untuk hidup kakak berikutnya Hidup kakak masih panjang, panjang sekali, kakak mesti tentukan masa depan kakak sendiri Oma selalu berpikir, kenapa kakak pergi jauh, bagaimana keadaan kakak, baik apa enggak Oma berharap kakak juga seperti itu untuk oma Karena oma itu punya cucu, kakak lah yang pertama ini Di tangan kakak itu, oma berharap kakak bisa mengatur waktu ke adik-adik yang lain Jangan kakak buang-buang waktu, kalau kakak bisa pulang, pulang Jangan menyimpang ke kiri ke kanan Nanti kalau udah ketemu oma, baru kakak pamit mau kemana Tapi kalau bisa usahakan ketemu oma dulu di rumah Supaya oma tahu keadaan kakak Nah, kakak belajar yang betul Ya, terus persiapkan diri Ada banyak contoh kak Yang berhasil tuh anak yang setia Anak yang taat Anak yang baik Anak yang jalannya lurus Yang jujur Itu pasti kakak berhasil Kalau kakak pegang itu Dan jangan lupa Kakak harus terus berdoa Karena semua itu Tuhan yang tentukan Bukan kamu Ya Sebagai kakak Ada adik-adik Yang nanti memerlukan kakak Jadi Kakak lah nanti jadi contoh buat adik-adik Ya, bukan tanggung jawab ini diserahkan sama kakak Tapi kakak lah yang menjadi penerus keluarga ini Ya kak Belajar benar baik-baik Jadi anak yang baik Yang sopan Dengan teman-teman Yang rendah hati Jangan sombong Itu kuncinya kak Karena Kalau kakak Rendah hati Ya Orang sayang sama kakak Kakak sopan Orang pasti mencari kakak Bergaul dengan baik Oke kak Omat tunggu kakak pulang ya Kalau ada kesempatan Pulang Kita kumpul bersama Ya kakak tahu kan Untuk mencapai itu semua Ada banyak yang mesti Kakak lalui Kegagalan Kekecewaan Marah Semua itu ada Kakak lalui Ya Karena itu Dihargain itu kak Ya Kamu tahu bagaimana Kita berusaha Untuk kakak bisa masuk Di sekolah itu Bagaimana kakak Bisa mengikuti semua Dengan baik Ada banyak perjuangan Oma Pijo Semua kak Jadi Jangan pernah lupa itu Bahwa keberhasilan kakak Itu ditunjang oleh banyak hal Banyak orang Hargai semua itu Karena itu yang diminta dari kita semua Adalah Kakak berbuat yang terbaik Ya Kalau kakak berhasil Kita semua suka cerita Ya kak Ada banyak Kejadian-kejadian Yang mungkin Menjadi kakak kecewa Kakak marah Seolah-olah kita Enggak perhatikan Bukan itu kak Karena semua itu Harus Diperjuangkan Mumpung Kita semua Masih punya waktu Punya kesempatan Pergunakan itu Ya Oma Pijo Semua Semua melakukan yang terbaik Untuk kakak Oke kak Sukses ya Tunggu